Informasi pertama pemirsa Joni, 35 tahun warga Kelurahan Beringin Kecematan Pasar Kota Jambi tewas di tikam rekan kerjanya yang bernama Aldi Sanjaya dengan mengalami 21 luka tusukan pada Rabu 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya ini, pelaku terancam dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Joni, 35 tahun warga Kelurahan Beringin Kecematan Pasar Kota Jambi tewas di tikam rekan kerjanya Aldi Sanjaya 20 tahun dengan mengalami 21 luka tusukan pada Rabu 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan oleh kompo Cahyono Yudi Sumarsono, Kaposek Pasar Kota Jambi, pemicu kejadian ini sekitar 3 bulan lalu. Bermula saat itu, korban dan pelaku bekerja di salah satu tokoban. Di tempat kerja itu, tidak terjalin kecocokan dan kerap terjadi perselisihan. Akibat kejadian itu, pelaku Aldi meninggalkan pekerjaannya jika menyimpan dendam hingga akhirnya terjadi pembunuhan pada 29 Mei lalu. Lanjut Cahyono, sebelum tewas, korban mengalami satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan. Lalu korban pun berlari ke belakang rumah ketua RT-13, Kelurahan Beringin, Kejamatan Pasar, Kota Jambi. Korban yang sudah terkena tusukan ini dikejar oleh pelaku. Sehingga di lokasi itulah korban dihabisi dengan mengalami 21 luka tusuk dan tewas di tempat. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Adanya pembunuhan di Belayang Kumpul Sekpasar. Kemarin pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 18.30, telah terjadi pembunuhan. TKP-nya di RT-13, Kelurahan Beringin, Kejamatan Pasar. Korban atau senama Johnny, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat, Kelurahan Beringin, Kejamatan Pasar. Pelakunya inisialnya AS, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, alamat, Kelurahan Sungai Asang, Kejamatan Pasar. Pelakunya inisialnya, bermula ketika sama-sama pekerja. Mereka berdua ini sama-sama pekerja, misalnya satu untuk kubat. Karena ada ketidakcedokan, ketika ada perselisian, kejadian itu sekitar 3 bulan yang lalu, sehingga tersangkan pelaku berhenti dari pekerjaannya. Karena berhenti pekerjaannya ini, pelaku memendang rasa jendang terhadap korban. Sehingga kemarin, setara pukul 18.30, terjadi pembunuhan di Kelurahan Beringin, Kejamatan Pasar. Kalau dari hasil keterangan, baik itu saksi ataupun dari kami lakuk-akuk, pelaku ini sudah mengincar, sudah mencari selahnya ataupun dari titik lemahnya dari korban. Sehingga ketika korban pulang dari pekerjaannya, di rumahnya langsung dikejar, langsung di ikamnya. Kemudian karena korban sudah kena ikam, berlari dikejar lagi. Sehingga ketika kami ke TKP, mayat masih ada di lokasi, di ruat rumah korban. Iya Pak, berarti ini sudah ada unsur perencanaan gitu Pak yang berkelakung ya? Pak, bagi jendak-jendakannya itu seperti apa? Apakah pulih atau pulihnya itu? Kejendakannya itu karena pekerjaan saja. Pekerjaan, ya karena sama-sama bekerja di salah satu kekuban, mungkin ada kesersinggungan terhadap pekerjaan. Seperti ya, jangan nanti di rekan lah. Seperti, biasa kan kalau pekerjaan pasti ada yang merasa nggak enak ataupun lain. Kalau korban pertama dipikam di bagian dada sebelah kanan, karena pelakunya tidak. Pelakunya tidak, kemudian di lokasi yang di luar, sekitar 21. 21. Itu suatu? Sekitar pukul 17. 19. 19, pelaku datang kekosep, langsung menyerahkan diri. Saat itu apa? Korban melakukan pelawaran, Pak? Korban nggak sempat melakukan pelawaran, karena sebelumnya sudah dilakukan pengecaman. Cukup ya? Iya. Cukup ya? Untuk berarti pelaku ini datang secara tiba-tiba datang rumah korban itu, Pak? Iya, iya, tapi secara tiba-tiba kerja. Itu pasalnya, Pak? Pasal? Yang disangkakan. Pasal yang kami disangkakan 3.40, ancaman luman mati, Pak ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Halim Adrian, Sandi, Cik TV, Melaporka.